Selamat pagi, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan, sesibuk apapun pekerjaan kita, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita berdoa. Alah Bapak yang bertata dari dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi yang indah ini. Tuhan telah menyelamatkan kami dari malam yang gelap, sehingga kami bisa bersuka cita pada hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, hapuskan terlebih dahulu dosa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini, selasa tanggal 9 Juli 2024, yang tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat 20. Beginilah dikatakan, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Di bahasa Batak, Saudara yang terkasih, Di sini pemulihan Allah kepada bangsa yang diakasihi, walaupun bangsa Allah telah berdosa. Tetapi Allah akan mengembalikan citra bangsa Israel atau bangsa yang diakasihi. Dia berjanji kepada umat yang diakasihi, melalui Nabi Yeremia akan membuat bangsa itu hidupnya lagi tenang. Seperti janji yang telah dibuat kepada keturunan Abraham, menjadi bangsa yang besar, menerima berkat dari Tuhan. Menganggap bangsa Israel sebagai anak kesayangannya. Tetapi bangsa itu selalu berdosa dihadapan Tuhan. Sehingga Yeremia mengingatkan umatnya, Allah akan berjanji kepada kita, bila kita menerima teguran Allah, yang tujuannya sangat jelas di dalam kehidupan kita. Allah menginginkan agar umatnya bisa melihat dan memegang janji Allah tersebut di dalam kehidupan mereka. Janji Allah akan nyata di dalam kehidupan bangsa itu, apabila mereka meninggalkan dosa yang mereka telah buat. Demikianlah kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tujuan Allah membuat janjinya kepada kita, apabila kita berjalan di jalan Tuhan, dan tidak meninggalkan jalan Tuhan. Untuk itu, di pagi yang indah ini kita diingatkan, kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya, dia akan mengumpulkan kita, dan memberikan berkatnya kepada kita, dan menjauhkan semua orang-orang yang membuat kejahatan kepada kita. Tetaplah kita dekat dengan Tuhan, jangan kita tinggalkan jalan Tuhan dari kehidupan kita, supaya Tuhan selalu memberkati kita di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan akan memberkati kita di dalam pekerjaan kita, janganlah kita tinggalkan Tuhan, supaya kita tetap dijaga dan diberikan anugerahnya yang terbaik bagi kita. Amin, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Terima kasih Allah Bapak yang bertata dalam keberadaan surga, kami telah mendengarkan firmanmu di pagi yang indah ini. Tetaplah Tuhan menjadi andalan kami di dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami umatmu sebagai orang Kristen yang percaya kepadamu, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan meninggalkan jalan Tuhan, bila Tuhan tetap melindungi kami. Hari ini kami berdua kepada keluarga kami semuanya, kepada anak-anak kami, kepada semua pemimpin-pemimpin negara kami, dan juga kepada setiap keluarga juga Tuhan. Tetaplah Tuhan menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, kami duakan juga yang sakit, supaya Tuhan menyembuhkan. Kami duakan juga yang berulang tahun, supaya Tuhan memberikan panjang umur. Sukacita kami dalam hari ini, dan untuk ke depannya, tetaplah Tuhan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdua kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi. Salam dari HKBP Cinta Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.